PEMBICARA 1 Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menampingi Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau PMI Kota Bandai Aceh Yusuf Kala juga mengapresiasi gerakan donor darah ASN di jajaran pemerintah Aceh sebagai gerakan yang sangat baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Disela-sela lawatannya ke Aceh dalam memenuhi undangan pemerintah Aceh pada peringatan 18 tahun Hari Damai Aceh Wakil Presiden periode 2004-2009 dan periode 2014-2019 Yusuf Kala didampingi Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menjambagi unit transfusi darah PMI Kota Bandai Aceh di kawasan Lampineng Dalam kunjungan tersebut Yusuf Kala yang merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia kembali mengapresiasi gerakan donor darah aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Aceh sebagai sebuah gerakan yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan Sebagai mana diketahui sejak pertama kali digagas oleh pemerintah Aceh pada tahun 2020 lalu gerakan ini secara total sudah mengumpulkan darah sebanyak lebih dari 39.000 kantong Bekerjasama dengan UTNI PMI Kota Bandai Aceh pemerintah Aceh telah membuat jadwal rutin donor darah bagi ASN pemerintah Aceh di seluruh satuan kerja perangkat Aceh Setiap 60 hari petugas PMI akan berkunjung ke SKPA yang mendapat giliran donor darah Usai meninjau lokasi donor darah serta LEM Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini bersama PJ Kumiter Aceh dan pejabat lainnya sempat berdiskusi dan membicarakan terkait kerja-kerja PMI di ruang kerja ketua PMI Bandai Aceh Tim Liputan TVR Aceh melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.